Kisah Ronald Fagundes, ex-PSM Makassar yang kini buka bisnis roti Masih ingat dengan Ronald Fagundes? Ya, Ronald Fagundes dikenal sebagai salah satu idola kalau ia masih aktif membela PSM Makassar pada tahun 2003-2004. Karir sepak bulannya kemudian berlanjut ke Persik Kediri tahun 2006-2009, Putra Samarinda tahun 2009-2012, dan PSIS Semarang tahun 2013-2014. Lama tak terdengar namanya, Fagundes diketahui melakoni bisnis roti. Seperti apa ya kisahnya? Fagundes dikenal sebagai pemain dengan skill mumpuni dan akurasi umpan yang tepat, serta menjadikannya roh dari squad yang dipilanya. Selama di PSM Makassar, Fagundes pernah dua kali membawa klub tersebut bertenggar di posisi runner-up Liga Indonesia. Pemain asing asal Uruguay ini juga pernah mengantar Persik Kediri menjadi juara Liga Indonesia tahun 2006 silam. Saat itu, Macan Putih sukses kalahkan PSIS Semarang di partai final Liga Indonesia di Stadion Manahan Solo. Di Persik Kediri, ia bersama teman seperjuangannya asal Amerika Latin, Christian Gonzalez dan Danilo Fernando. Hubungan mereka hingga kini cukup baik. Hingga akhirnya karir profesionalnya harus terhenti, kala bermain di PSIS Semarang. Saat masih di tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu, Fagundes dipaksa pensiun lebih cepat. Menyusul diperlakukannya sanksi 5 tahun tidak boleh beroperasi di dunia sepak bola. Hal ini karena partai dagelan, PSS dan PSIS dibabak gelapan besar divisi utama Liga Indonesia tahun 2014. Kala itu, pertandingan dimenangi PSS dengan skor 3-2, yang kesemuanya tercipta dari gol muntiri. PSS dan PSIS memutuskan sama-sama kalah dari runner-up Grupe, Borneo FC yang ada di bawah Marta Pura FC. Imbasnya, Fagundes pun terkena sanksi pengaturan skor, padahal tidak ikut serta dalam pertandingan. Akhirnya, ia harus absen 5 tahun dan didenda 150 juta oleh PSSI. Fagundes sempat diisukan direkrut oleh klub Borneo FC. Namun, diketahui ternyata pencatutan namanya hanya untuk keperluan launching klub saja. Pada tahun yang sama, Fagundes juga mendapatkan pemutihan dari sanksi PSSI. Lama tak terdengar kifahnya di dunia sepak bola tanah air, diketahui kini pria berusia 42 tahun itu fokus mengurus keluarga dan bisnis terbarunya. Ia pun telah melupakan pengalaman tahit yang pernah menimpannya hingga membawanya lebih dekat dengan keluarga. Sejak tahun 2018, Fagundes dan istrinya Nancy Kondengis, perempuan asli Makassar, menetap di kota Daeng. Keduanya sepakat bersama-sama mengasuh kedua buah hatinya, Franco dan Alexandra. Pria berusia 42 tahun itu, kini masih sesekali bermain bola bersama dengan mantan pemain PSM Makassar di lapangan Hasan Udin. Awal tahun 2020 lalu, sang mantan gelandang itu membuka kedai roti di Mall Trans Makassar. Ia mengaku senang bisnisnya terus berkembang dan turut langsung berhadapan dengan pelanggannya. Meski sedang menakuni bisnis roti, ia mengaku tidak bisa lepas dari dunia yang pernah membesarkan namanya tersebut. Di samping masih aktif bermain di turnamen Tarkam, ia juga selalu mendukung penuh klub pertama yang dipilangnya dulu, yaitu PSM Makassar. Terima kasih telah menonton!